Meminta Bawaslu, Kalimantan Tengah memeriksa dugaan kecurangan dalam Pilkada Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi yang juga tergabung dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu menggelar aksi damai di Bawaslu dan DPRD Kalimantan Tengah. Dalam tuntutannya, selain meminta Bawaslu memeriksa dugaan kecurangan yang dilakukan oleh calon petahana, Sugianto Sabran, Pedemo juga meminta DPRD Kalimantan Tengah memproses dugaan penyalahgunaan dana anggaran untuk bantuan korban COVID-19. Dalam aksi tersebut sempat terjadi debat karena para Pedemo meminta surat tuntutan mereka langsung diterima oleh Ketua Bawaslu. Tetapi karena Ketua Bawaslu sedang dinas luar, maka penyerahan surat tuntutan diterima bagian Sekretariat Bawaslu. Salah seorang Pedemo mengatakan unjuk rasa ini untuk menindaklanjuti kasus sengketa Pilkada Kalimantan Tengah yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan nomor urut satu, Ben Brahim Bahad Ujang Iskandar. Jika apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, jika pasangan kami 01 yang menang, Ben Ujang yang menang, kami berharap kita semua legowo dan mari bersama-sama untuk membangun Kalimantan Tengah ini menjadi maju dan sejahtera. Jika saatnya juga nanti keputusan di Mahkamah Konstitusi, pasangan nomor dua yang menang, kami juga legowo, kami juga sangat menghargai itu, menghormati itu. Dan kami akan sepakat untuk membangun Kalimantan Tengah ini menjadi masyarakat yang sejahtera, menjadi masyarakat yang damai. Aksi damai yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut berjalan dengan aman dan setelah menyampaikan tuntutannya, Pedemo membubarkan diri. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih.